Seperti Anda lihat saat ini saya berada tepat di depan lembaga pemasyarakatan permisan di Nusa Kambangan. Di sini ada cerita yang inspiratif. Walaupun cerita tentang seseorang yang dulu paling ditakuti di Jakarta atau bahkan di Indonesia. Karena dia adalah seorang preman. Siapa dia? Nama aslinya sih John Refra tapi dia biasa dikenal dengan John K. Bukan cuma John K di dalam sini. Ada juga Edi Setiono. Anda tentu bertanya-tanya siapa Edi Setiono ketika terjadi pengeboman Atrium Senen tahun 2001 sekitar itu. Nah di sini ada juga Edi Setiono atau Abas. Edi Setiono yang akan kita temui yang mendapat hukuman seumur hidup juga mengalami perubahan yang luar biasa. Dua orang ini yang akan saya ceritakan untuk Anda di Kick Andy. Karena itu tetap di Kick Andy saya akan masuk ke dalam dan kita akan dengarkan langsung cerita mereka. Mohon izin mau ketemu sama Pak John K sama Pak Edi Setiono. Saya lahir di Maluku Tenggara di Kei. Saya lahir dari keluarga yang petani. Orang tua saya, bapak saya petani, ibu saya petani. Itu artinya mau bilang miskin atau tidak miskin? Miskin. Oh miskin. Miskin. Nah. Dan masa kecil saya, ya saya sekolah di SD. Mungkin tiap hari kita sekolah, pulang sekolah pasti senior-senior kita, aduk kita untuk berantem. Oh bully, dibully ya. Di bully. Oh jadi yang senia yang gede-gede ini sudah suruh berantem gitu ya. Kalau berantem satu lawan satu, satu kalah udah dua lawan satu. Jadi saya dari kecil sebenarnya sudah hobi berkelahi. Jadi masa kecil ini pahit ya? Pahit masa kecil ya. Miskin, sering berkelahi. Ini di kampung ini ya? Di kampung ya. Oke. Terus kemudian Anda pendidikannya sampai di mana? Saya sekolah SD, habis ke SD, sekolah teknik. Sempat di SDM? Saya sampai, seharusnya dari SD ke SDM. Tapi karena orang tua miskin, akhirnya saya dari SD ke SMA. Ini bertentangan dengan keinginan saya. Sekolahnya sudah karena tidak sesuai dengan keinginan, udah udah mulai sekolah berantem. Akhirnya putus di SMA mau naik kelas 2. Mau kelas 2, selesai? Selesai, putus. Diselesaikan. Ini bukan karena tidak mampu tapi tidak cocok ya? Memang tidak mampu dan tidak cocok. Oh tidak mampu juga? Jadi otak yang tidak mampu? Kalau otak sih mampu. Oh otak mampu, tapi biaya yang tidak mampu. Jadi Anda tidak pernah tamat? Tidak, tidak pernah tamat. Sampai hari ini tidak pernah tamat? Hanya saya sampai di Jakarta, saya ikut persemaan. Oh oke. Hari ini dapat ijasa SMA. Ijasa SMA. Terus sempat lanjutkan atau tidak? Saya mau lanjutkan kuliah di Jayabaya. Kebetulan kasus ini, ya mungkin Tuhan berkena klien. Oke, jadi tidak pernah duduk di bangku kuliah? Tidak pernah. Oke, baik. Tentu bagi Anda yang mungkin sering dengar nama John Kay, tapi belum tahu kehidupan yang sebenarnya. Mari kita lihat dulu liputan berikut ini. Bung John, jadi kehidupan Anda waktu kecil ini kelam ya? Iya. Miskin, lahir dari keluarga petani. Keluarga petani dan miskin. Berapa bersaudara ya? Enam bersaudara. Kehidupan yang pahit di kampung halaman membuat Anda harus bergerak, merantau ke Surabaya pertama kali ya? Ini umur berapa ini? Saya waktu itu umur sekitar 18 tahun. Saya punya tekat karena memang hidup di kampung itu miskin. Kalau memang orang miskin kan biasanya dilihat. Orang kan kina. Direndahkan ya? Direndahkan. Nah, disitu saya punya satu tekat. Bahwa saya harus keluar dari kampung dan saya berhasil bersabis kembali ke kampung. Oke, itu apa yang dilakukan di Surabaya? Nah, pada saat saya pernah ada kejadian ribut di Tual, jadi habis berantem, orangnya jatuh, mas-masa lain, bawa kantor polisi, mau dibawa ke pengadilan. Jadi, pada saat bawa ke kejaksaan, kejaksaan bilang, Dek, saya nggak tahan kamu, tapi dipercepat untuk sidang. Oke. Waktu saya di Tual, saya tinggal ada kapal Nihaga 14 waktu itu. Masuk ke Elat, katanya tujuan mau ke Surabaya. Nah, itu waktu saya sama adik sepupu saya, Becky Resmol, karena dia ngomong ada kapal mau tujuan ke Surabaya, mudah kita ke Elat, dan langsung naik ke kapal. Jadi, ini melarikan diri. Melarikan diri, ya. Astaga. Ini dari kecil sudah kejahatan. Oke, lompat naik, terus ke Surabaya. Naik ke Surabaya kan dulu tiketnya tuh 65 ribu. Iya. Bayar atau tidak? Saya nggak punya duit. Super pun. Saya modal nekat aja. Udah, naik ke kapal, sampai di kapal, ditagi tiket, saya nggak punya tiket. Jadi, orang kapal tanya, kalau sekarang kamu nggak punya tiket, tujuan kamu ke Surabaya atau kapal? Ya, saudara saya di Surabaya. Ya, udah kalau kamu nggak punya tiket, sekarang kamu kerja di kapal bersih ini tuh. Bersih-bersih kapal. Bersih kapal. Nah, pendek cerita, sampai di Surabaya, ketemu saudara, udah, tinggal sama-sama dengan saudara. Mungkin tinggal satu bulan, dua bulan, nggak cocok, akhirnya keluar dan tidur di emperan jalan. Oke, menggelandang. Ini masih di Surabaya. Ya, di Surabaya. Nah, akhirnya ada ketemu orang Ambon, keluarga Supumena, Bung Beni, adiknya diajak ke rumah. Nah, waktu itu, papi buce, Supumena, ya beliau aktif di gereja juga. Dia tanya, Nyong tinggal di mana? Bila tinggal sama teman orang Madura, padahal malah saya tidur empernya jalan. Empernya jalan. Nah, karena pas tinggal di orang Madura, tinggal di sini aja. Tinggal di sini. Terus? Ya, udah. Ambil tas bawa tinggal di sini. Sedangkan ini, pekaian gak ada cuma pekaian di badan aja. Ini menarik ini. Karena ini masa remaja Anda tinggal di rumah, ya, pelayan gereja gitu ya. Atau majelis gitu ya. Hamba Tuhan, mereka suka nyanyi di gereja. Oke, nyanyi di gereja. Nah, kemudian, kan pasti orang bertanya-tanya, bagaimana mungkin kemudian seorang John K. itu bisa terjebak dalam dunia hitam? Nah, ini menarik ini. Tapi nanti cerita abis ini, sekarang kita read, sinak, ikuti terus Kik Andy. Saya gak mau bunuh dia, saya cuma mau kasih putus tangan. Astaga. Ternyata, di luar dugaan, parah pas kena leher. Mati? Satu kali mati. Terima kasih.